Sementara itu, politikus P3 dari dua kubu yang berseteru menilai SK Menkumham tidak sah. Imiyati Nato Kusuma menilai SK Menkumham semena-mena, sementara Sekjen P3 Muktamar Surabaya, Syaifullah Tamliha, menyengatakan kubunya sejak lama menginginkan islah dengan P3 kubu Muktamar Jakarta. Sehingga ADRT ini sebetulnya berlaku sampai dengan 2015. Saya tidak tahu kegangan Menteri Hukum Tanaham, ADRT mana. Saya, sekali lagi, ucapkan selamat kepada teman-teman yang ingin kembali ke Bandung karena kita masuk dalam kegurus P3 Muktamar Jakarta. Karena P3 Muktamar Surabaya sudah dibatalkan, saya ucapkan selamat karena punya legal standing baru, yaitu SK Menkumham, walaupun ilegal. Pemerintah dalam hal ini, saya sejati Jokowi bersama Bayu Soekala, berupaya sekeras-kerasnya untuk menyelesaikan...